Terima kasih 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 betul Oh apa Bapaknya terlalu permisi orang tua harus kompak jeninya konsisten jadi mengasuh anak itu kudu kompak itu tadi jangan siji memanjakan terus yuji keras dan sebagainya itu kompak jadi anak itu rak bingung karo bapak entok waru ibu orang lanjut terus sekarang kalau umpamanya nyonsew bu ada yang nyonsew ini nyonsew uji pemirsa ini cuman ungkapan hati atau mungkin sebelum ketua Oh iya kalau ada kenakalan-kenakalan kayak semacam anak jalanan atau apa dan sebagainya itu 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 seperti apa penanganan Nenek dari segi panjang nanti tergantung dari tingkat beratnya Nek sehisi so dikandani ya dikandani pakai konselor pakai tenaga alih psikolog dan sebagainya untuk perubahan perilakunya terapi perilaku jeninya tapi kalau memang harus disiplinkan lebih keras lagi walaupun disiplin positif tapi lebih keras lagi ya nanti ada tenaga ahli yang beda lagi untuk mendisiplinkan lebih keras lagi tadi tapi kalau sudah melakukan kriminal kejahatan jalanan itu tugas polisi penegak hukum dan sebagainya untuk kemudian ya ada ada proses hukum untuk anak-anak yang seperti itu nah nanti proses hukum pun itu kan proses hukum yang positif artinya nanti anak mengalami proses-proses apa belajar tentang kesalahannya tadi kemudian ketika nanti sudah putusan hukum misalnya itu juga nanti di dalam lapas pun ada lapas anak lapas anak itu berbeda dengan lapas dewasa di situ rak koyok lapas itu bahkan kalau kita lihat kalau ada yang pernah mengunjungi lapas anak yang di Wonosari sana masuk itu kayak lobby hotel gitu di situ perlakuan terhadap anak itu benerin gitu ya tidak menghukum gitu tidak tapi bagaimana anak supaya bisa kembali positif tadi nah disitu juga ada profesional-profesional yang dipekerjakan untuk itu jadi tidak dihukum seperti orang-orang dewasa gitu enggak biasanya juga putusan-putusan hukum itu tidak hanya lapas anak tetapi setelah lapas anak kemudian masuk ke balai rehabilitasi balai rehabilitasi sosial remaja nah itu disitu dilakukan lagi apa namanya supaya anak bisa kembali baik disitu juga ada integrasi dengan orang tuanya nantinya jadi orang tua juga dipanggil diajari bagaimana bisa menyatu atau bisa berkomunikasi baik bisa melakukan pola pengasuhan yang baik dengan anak jadi ketika nanti anak keluar dari balai rehab itu diharapkan kemudian kembali ke rumah itu sudah dengan lingkungan yang nyaman orang tua juga sudah diajari kemudian sekolah juga demikian sekolah juga didampingi untuk kemudian bisa membuat lingkungan yang nyaman si anak yang sudah berusaha dikembalikan normal atau positif tadi itu tidak lagi kemudian nyemplung lagi menjadi negatif karena semuanya sudah sepakat untuk membina atau mendampingi anak secara baik tapi pernah ada temuan enggak bu yang nakalnya itu karena genetik itu karena ya ada yang sebenarnya biasanya genetiknya itu kan karakter ya misalnya karakter keras gitu itu kan sebetulnya memang kita semua orang dewasa harus belajar bukan terhadap hanya terhadap anak kita sendiri loh terhadap anaknya tonggo yang ini kalau guru-guru terhadap anak banyak siswanya ini juga benar-benar sudah lulus Mbak Rina anak-anak tonggo sudah tidak duduk apa-apa sekarang sekarang kari mama-mamanya singkat oh kenapa ya gratis eh naik kita bisa nanti satu hari lu kan hidup tuh harus levelnya naik tapi kan yuran juga mama-mamanya umpamanya mamanya aku ini kita mau rasidok kok aku mending mama gedang kalau kita mau ngomongin tentang dampak kenakalan anak di jalanan pastikan kita juga tidak jauh-jauh dari masyarakat yang tentunya selalu menilai hal-hal yang yang saya ngomongin tentang orang ini Pak herman ini kalau penilaiannya Pak Supron sendiri seperti ini ketika ada apa ya ya lingkungan itu pasti akan berpengaruh pada pada anak lingkungan baik pasti anak akan berlaku baik lingkungannya tidak baik dia akan berlaku, bagaimana kemudian kita dikembali pada satu orangtua mengarahkan atau mengetahui apa temennya ini siapa temennya dari anak-anak ini, koncon ini sopotoh, tidak perlu ketemu dengan untuk mengakrapkan kan kita itu kadang-kadang anak itu sudah main dengan siapa itu tidak kemudian orangtua tidak nyambung, harusnya kan saling nyambung juga, saling nitip bahasa hal ini dulu itu kan aku titip ya anakku nangkono gitu kan, biar anakku sesuai bali-bali itu artinya kontrol, kontrol itu juga harus dilakukan oleh apa tadi ketika orangtua sesama orangtua, itu yang pertama, yang kedua ketika ada, sesuatu kan pasti kemudian saling misalnya gini, sesuai bali, anaknya belum bisa pulang atau mungkin sudah kemaleman karena nggak harap PPR mau tadi sampai malem, ya minta tolong atau Daryanu untuk antar, itu nggak apa-apa, itu dalam rangka untuk lebih membuat keakrapan antar keluarga, ini penting seperti itu menyatukan bahwa anak-anak, apa konconnya anakku ya anakku betul, jadi saling menjaga bersama ibu, ibu Erlin yang dikandikan tadi, jadi anak-anak kabes yang ada di Indonesia, kita bisa bareng-bareng nanti kita akan kembali, karena masih banyak sekali nggak Pak RWG, tentang understimate masalah toksik toksik anak pergaulan, apa dan sebagainya, itu nanti kita akan tanyakan lagi, kita akan kembali lagi Pak Bu, jangan kemana-mana, kita masih dikeluarga istimewa yang akan membedah nanti seperti apa jalan keluar terbaik tinggal anak-anak kita yang bisa anggilkan dana nih, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopijos Tar Hez Kan Sengite Laris pak dagangannya Ini pak Biar tambah rame Pasti banyak yang beli Rokok murah Yang jelas Menguntungkan Bisa cukai bekas Bisa cukai palsu Pita cukai berbeda Mikey Tanpa pita cukai Moh Pak Cukai itu tidak penting pak Yang penting dagangannya laku Untungnya banyak Cukai itu penerimaan negara Yang nantinya Dikembalikan lagi pada masyarakat Untuk kesejahteraan Untuk pembangunan Untuk kesehatan Dan juga untuk membayari BPJSmu Barang wik Dodolanura resmi ini Ada pasal pidana ini Melanggar undang-undang nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai Ancamannya Pidana denda dan penjara Pembangunan di penjara Pembangunan di penjara Yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap Tentang cukai berbeda Ya, jangan lupa untuk menggunakan teknik kamar gelap Ya, jangan lupa untuk menggunakan teknik kamar gelap Sini, aku senang loh D eh, kenapa senang ya? Senang tenang, aku lah, kalau ngelakin ini kan aku rodo enteng jadi apa yang jadi pertanyaan kamu, ntar jawab sudah ngerti, nah aku bingung aku di kantor ngembi kuih orang bayar gratis disediakan fasilitas yang luar biasa ada di zaman sekarang pun juga orang bingung ada anak yang model buntu teko yang apa orang nonton Pak RW iya bener kepedulian pada lingkungan juga nah gue mau kayak Pak Sukron tadi cerita dia dititip ke tonggone jam ini balik nanti kita dititip ke tonggone jam-jamangan langkah tadi anggar kiri-kiri harus jam-jamangan anggar itu direk titik deh anggar wis parek wis parek ayo adus lawas banget nah kayak tadi Pak RW ngentikan mau tidak mau dengan kepedulian lingkungan lingkungan iya dan sekarang kan nyon sewo orang modern sekarang kan ngentikan toksik banyaknya toksik terus orang yang ngentikan nyon sewo juga saat ini langsung-langsung kebudayaan kolonialnya uangnya jaman saat ini bisa orang-orang orang-orang tua lingkungan kayak ngunyeloner orang-orang kulau nuwon orang-orang nyon sewo nah seperti itu-itu edukasi seperti apa tuh Bu yang harus kita tanjalkan di masa-masa era-era globalisasi seperti ini ya pertama kan memang wajib ya harus saling menghargai gitu jadi anak-anak yang diajari seperti itu memang wajib gitu menghargai orang kulau nuwon matur nuwon nyon sewo itu kan wajib dikuasai oleh anak-anak gitu tapi orang tua juga harus menghargai anak-anak juga kalau anak-anak melakukan hal yang benar ya dipujilah gitu ya dihargai pacok pelit pujian gak harus ngasih reward tapi pujian lah ya sehingga anak-anak itu pede gitu ya dan kemudian mengulangi perilaku yang baik tadi gitu anak-anak sampai dihidupi gitu ya benar 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 pak rw itu makanya saya udah dikoyang ini pak rw ini udah ngapian gondil 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 oke ini nyanyiku juga pas kerja bakti ya kamu udah gak pacul ya gondilnya gondilnya gondil gondil lg gondil 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 Enggak unggul. Itu harus diajarkan juga, baik itu di lembaga pendidikan resmi maupun orang tua yang sebagai pengasuh. Apalagi kalau ada guru ngaji, itu kan juga salah satu rangka untuk memberikan sopan santun. Nggak ngoni imu, man. Membekali, jadi nggak bisa kemudian. Kalau sehari awal sudah dibekali dengan karakter yang baik, tadi disampaikan Bu Erina tadi ada Maturnuwun, kemudian Nuwun Sewu, Derek Langkong. Itu kan bagian karakter Wong Yojo. Nah, hari ini sudah ada perda tentang pemeliharaan pengembangan bahasa sasra dan aksa raja. Nah, ini salah satunya untuk memberikan karakter pada. Jadi di bahasa yang baik, bagaimana kemudian di bahasa kita itu kan ada bahasa yang bertingkat. Kalau sesama, itu kan membentuk sebuah karakter. Bagaimana kita ngomong matur, kalau yang lebih tua, kemudian... Ngadep dengar apa-apa yang sangat tua. Nah, itu penting. Itu sudah harus dijelaskan. Nah, karakter-karakter yang itu bisa muncul di dunia pendidikan kita. Itu penting. Ketika kemudian di sekolah itu tidak hanya kemudian mengejar nilai yang tinggi, tapi karakter lupa. Nah, tapi hilang. Tidak hanya penting itu orang itu pintar, tapi juga harus cerdas. Juga harus karakter yang baik. Nah, itu dengan apa? Ya, itu tadi sistem pendidikan yang baik, kemudian lingkungan yang mendukung. Orang tua yang benar-benar mengerti apa itu tadi perkembangan-perkembangan hari ini. Update terus terkait dengan perkembangan yang ada. Dan orang tua kudu nyontoni. Jangan cuma ngandani terus, tapi nggak nyontoni. Nah, sekarang di jalan aja kan sok miris toh. Orang tua membonceng ke anak, yang terapes lampu merah. Itu kan hal-hal pelik kecil ya. Jari elek. Nah, yang seperti-seperti itu kan kadang-kadang nggak sadar ya. Karena para orang dewasa dan orang tua itu nyontoni anak elek itu dimana-mana ada. Nggak mau antri, buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Ngomong jorok. Ibu ini mau handphone malahan. Bermula dari diri kita. Sebagai orang tua itu bermula dari diri kita. Nggak tahu. Dan orang yang berakhir, kenapa anak-anak boleh bawa ke Prada. Nih cari orang-orang yang ngomong gitu. Berarti tiga unsur itu berkesan dengan buka. Keluarga. Sekolah. Masyarakat. Masyarakat atau lingkungan. Termasuk yang lingkungan tadi. Sebaiknya memang menyediakan tempat-tempat publik gitu ya. Untuk anak-anak itu beraktivitas. Oh. Sehingga anaknya orang-orang juga kemudian prono-prono. Sekunyang-punyungnya juga rakan-rakan. Jadi anak-anak itu kan lagi bersemangat-semangatnya ya. Terutama usia-sia remaja. Lagi pengen bergairah banget. Pengen semangat dan sebagainya. Untuk melakukan aktivitas. Fisik terutama gitu. Sejak dua satu satu. Tepat hubungan akhirnya kan sebaiknya dengan bawah. di masyarakat. Rumah tangga-rumah tangga yang rumahnya terbatas. Kadang-kadang cuma satu kamar loh. Tapi anaknya dua, tiga dan sebagainya. Opa rak bunek, pocah-pocah. Arap dulan, benur ramung nang kamar terus nang omah sing bunek. Tadi Arap dulan ke Tonggo dan sebagainya, nang tempat lampang dulanan karo Tonggo. Raha nunggone, kabe ke bak omah gitu. Nah kan buneknya tadi nggak ada cara mengatasinya. Betul, betul. Berarti jadi jangan menyalahkan satu pihak. Betul. Semua harus bertanggung jawab. Mengkerucutnya adalah saling kerjasama. Makanya kan diomongkan tentang bawahnya Pancasila, kesatuan, apa DCG, apa dan sebagainya. Itu kan untuk apa? Sama dengan kan untuk regenerasi bangsanya kita juga enjibu enjibu. Satu sama lain nggak akan ada berhenti yang namanya jenis Sinawuki, tekan sisuk, tekan mati. Sinaw, Sinaw dan Sinaw. Luar biasa. Yeay. Jangan lupa. Kucinya Bu Erlin itu yang ngasih harapan adalah ojo doh kesel si Nau. Ojo doh kesel mengingatkan. Ojo doh kesel karo sing jeneng peduli lingkungan. Ojo doh kesel karo sing jeneng ngayomi masyarakat. Semua anak-anak kita. Betul. Semua anak-anak kita. Anak kita. Ayo tanggung jawabnya anaknya Pak Sukron. Anak-anak. Loh bener lho. Iya bener. Oke. Oke sah. Keluarga istimewa kita luar biasa. Jey. Nyonsaemu kalau mungkin banyak sekali yang belum bisa kita kupas tuntas. Tapi yang jelas Bu Erlina matur sembah nuwon sangat. Semoga kita bisa jumpa lagi dan kita sharing lagi. Karena apa orang tua butuh dengan hal yang seperti ini. Iya bener. Demi kemajuan dan juga tentunya sanggunnya adab dan lain-lainnya. Yeay. Matur nuwon Pak Sukron. Selamat malam. Pak NB luar biasa I love you. Iya bener. Arah tak bagi anda lipstick. Eh. Masih Ura. Menandung apa. Apa. Kumpan. Nebel sini enggak Bu. Kenapa. Jadi mater sebaiknya doang. Ayru Salam untuk kita semuanya. Dari Kopijos tim kita disini. Saya Yanti Lemuk. Saya Yudi Inyong Saya Dewi Olalo Saya Tipeo Primus Matrus Banuan dan juga kedua naruh sepersiak yang saat ini sebewa tim Dari entertain kita yang di belakang juga Matrus Banuan Sangat terima kasih Jangan kemana-mana masih akan ada tayangan yang istimewa dari Jogja TV Dari Kopi Joss, keluarga istimewa Kopi Joss 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 Ibu Erlina, bisa nyanyi ibu Masuk rancong bersama saya Mbak Ibu Perumah Digoyang banget yuk Bersama Chatur dan Rio Dari musik yang lupa Jangan lupa Lampis sama dia Dengan gantusnya Jantik Jelik Jangan lupa Kau menanganku, janganlah kau lepaskan Kau menanganku, janganlah kau lepaskan Lihat saya di sini Kau menanganku, janganlah kau lepaskan 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 Terima kasih, matur juga Terima kasih, matur juga Kau menanganku, janganlah kau lepaskan Kau menanganku, janganlah kau lepaskan Terima kasih Terima kasih